Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan literasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Banten, anggota Komisi 10 DPR RI, Andi Muawiyah Ramli, menilai peran pustakawan dalam meningkatkan minat baca masyarakat sangat penting. Maka ia mendorong kualitas SDM pengelola perpustakaan dapat ditingkatkan untuk menunjang pelayanan perpustakaan yang baik. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat memperhatikan status dan kesejahteraan pustakawan seperti halnya guru honorer dan tenaga kesehatan. Supaya prioritas di samping sudah kita bicara tentang guru, guru honorer, kita bicara tentang tenaga kesehatan yang sudah pernah dikasih, dijadikan pegawai PNS dan sebagainya. Nah berikutnya ini pustakawan-pustakawan. Ini rekomendasi kita dari Komisi 10, supaya inilah karena titik kunci untuk kemajuan minat baca itu kan harus pelayanan. Pelayanan itu kan perlu SDM, SDM itu kan perlu skill. Anggota Komisi 10 DPR RI, Zainuddin Maliki menilai, tingkat literasi masyarakat Banten perlu ditingkatkan karena minat baca dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Zainuddin menilai peran perpustakaan digital saat ini sangat penting, mengingat pengunjung perpustakaan konfesional mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Layanannya haruslah berbentuk digitalisasi salah satu caranya. Baik sumber bacaannya berbentuk digital, tetapi juga bantuan-bantuan kuota internetnya mungkin juga perlu difikirkan. Komisi 10 DPR RI mendorong sumber bacaan di perpustakaan yang ada di Provinsi Banten diperbanyak sebagai upaya dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Dari Provinsi Banten, Halmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan.